Intro Halo, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel aku, Ruang Omi Buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, salam kenal ya Alhamdulillah sekarang sudah memasuki awal bulan Oktober Yang artinya aku udah harus bikin budget plan lagi Sebenernya aku udah bikin budget plan ini dari akhir bulan September Tapi karena Alhamdulillah ada kegiatan baru lagi Aku dari awal bulan Oktober Akhirnya aku baru bisa edit videonya sekarang Dan kemarin juga ada salah satu teman aku yang ingetin Kalau ini udah masuk bulan Oktober Yang itu artinya setelah ini aku hanya akan bikin budget plan Dua kali lagi untuk tahun 2022 Dan aku jadi inget lagi sama resolusi-resolusi yang aku punya Aku cek dreamboard aku lagi Apa aja yang udah tercapai Dan apa aja yang masih harus aku perjuangkan Nah kalau teman-teman gimana sama resolusi-resolusinya Sudah sampai mana progresnya Atau memang sudah ada yang selesai Nah buat teman-teman yang memang sedang berjuang Tetap semangat ya Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan Dan kita usahakan bisa segera terwujud Amin Tapi buat teman-teman yang belum pernah bikin vision board Dan mau cari-cari inspirasi Aku udah pernah bikin videonya Vision board aku itu per 5 tahun Nah buat teman-teman yang mau menonton videonya Linknya akan aku taruh di atas ya Budget plan bulan Oktober ini Alhamdulillah masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya Jadi gak ada perubahan Dan untuk total pendapatan di bulan Oktober ini Diperoleh dari gaji pasomi dan hasil usaha aku Jadi gak ada lemburan untuk di bulan Oktober ini Seperti biasa Setelah aku merekap semua pendapatan yang kami peroleh Aku akan langsung membagi ke dalam beberapa kategori Untuk kategori pertama Yaitu kategori tabungan Aku bagi lagi ke dalam beberapa pos Yang pertama ada untuk sedekah Disini sengaja untuk sedekah aku masukkan ke dalam tabungan Yang kedua ada untuk dana darurat Yang ketiga untuk pendidikan Dan yang keempat untuk perawatan kendaraan Yang selanjutnya adalah kategori pengeluaran Disini juga aku bagi lagi ke dalam beberapa pos Ada untuk KPR Untuk ongkos kerjanya pak suami Dan pegangannya pak suami selama 1 bulan Untuk listrik, wifi, pulsa, iuran kebersihan Untuk belanja mingguan dan juga belanja bulanan Untuk kategori tabungan dan pengeluaran inilah Yang pendapatannya bersumber dari gaji bulanan pak suami Selanjutnya ada juga kategori tabungan ekstra Nah kategori-kategori inilah yang aku isi Dari hasil usaha sampingan aku Atau juga dari lemburan pak suami ya Karena sumber pendapatan untuk tabungan ekstra Dan pengeluaran ekstra ini tidak tetap Jadi jumlah anggaran untuk tabungan ekstra Dan pengeluaran ekstra ini juga menyesuaikan ya Tentunya bisa saja berubah-ubah setiap bulannya Di kategori tabungan ekstra inilah Biasanya aku sisihkan 3 pos Untuk tabungan utama keluarga kami Dan 1 tambahan untuk tabungan investasiku Aku udah pernah bikin videonya juga Untuk tabungan ekstra Buat temen-temen yang mau nonton Nanti linknya aku taruh di atas ya Karena aku udah gak punya pos lagi Untuk dana tak terduga Makanya disini aku sertakan juga pengeluaran ekstra Nah jadi buat pengeluaran yang tidak direncanakan Itu akan masuk ke pengeluaran ekstra Begitu juga dengan pembelian skincare Biasanya disini aku masukkan juga di pengeluaran ekstra Karena aku pembelian skincare itu gak setiap bulan Jadi sehabisnya aja Itu bisa 2 bulan atau 3 bulan Bahkan ada juga yang sampai 6 bulan Karena biasanya aku lebih suka beli kemasan yang langsung besar Karena jatohnya akan jadi lebih hemat Mungkin lain kali aku akan coba deh bikin video Gimana cara menghemat pemakaian skincare Seperti biasa Di setiap budget plan aku juga selalu buat budget trackernya Untuk mengetahui kemana aja sih habisnya uang itu Dan aku juga bisa mengontrol pengeluaran-pengeluaran setiap minggunya Oh ya untuk saat ini aku juga hanya fokus membuat budget tracker untuk belanja mingguan Karena biasanya di belanja bulanan itu aku sekarang punya anggaran yang bener-bener pas Dan biasanya itu langsung habis Di belanja mingguan inilah biasanya aku masih ada sisa-sisa hasil belanjaan sedikit Dan yang nantinya akan aku masukkan ke dalam tabungan menabung 100 lembar Aku udah bikin lagi tabungan menabung 100 lembarku yang kedua Karena yang pertama itu Alhamdulillah udah selesai Sekian video dari aku Terima kasih banyak sudah nonton Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa buat di like ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum